Halo guys, kembali lagi di Babi Fik Channel Belajar Biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edy Kita kembali lagi nih guys untuk membahas soal-soal yang penting banget Dikarenakan kalian sekarang lagi persiapan ujian mandiri karena UTBK udah berlalu gitu ya Maka kali ini Kak Edy akan membahas soal-soal kakak utamakan dulu soal SIMAK UI kali ya Karena mungkin banyak dari kalian yang ingin masuk Universitas Indonesia melalui jalur mandirinya Yaitu jalur SIMAK gitu ya Nah ini ada soal SIMAK UI tahun 2017 Kali ini Kak Edy mau fokus membahas soal SIMAK UI yang metabolisme dulu gitu Yang sebenarnya semua Babi Biologi itu ada dikeluarkan sih di setiap soal SIMAK Cuma diacak-acak gitu ya Nah ini ada namanya soal SIMAK UI tahun 2017 kode 365 Dimana soalnya tuh easy banget guys, yang penting kamu fokus Tapi biasanya yang kelihatan muda itu malah ngejebak gitu ya guys Ini soalnya dia lihat tentang fermentasi alkohol Ingat fermentasi kan ada dua ya Fermentasi alkohol sama fermentasi laktat Ya kan Jadi kalau kamu ingat pelajaran ini Fermentasi kan dibagi dua Fermentasi alkohol dan fermentasi laktat gitu kan Alkohol kadang disebutnya namanya etil Etil alkohol atau etanol ya Ada yang bilang etanol gitu Jadi nanti bisa jadi ngomongnya alkohol bisa jadi ngomongnya etanol gitu ya Disini dibilang urutan Dimana-mana semua proses fermentasi pasti melibatkan awalnya itu glukosa dulu Dan endingnya alkohol Jadi disini hampir benar semua nih Awalnya semua glukosa dan akhirannya semua alkohol Benar semua gitu Cuman ingat bahwasannya fermentasi itu melibatkan proses glikolisis Jadi ingat itu ya Jadi proses fermentasi melibatkan glikolisis Semua proses fermentasi melibatkan glikolisis guys Yang artinya apa ya glikolisis Ingat tahapan glikolisis adalah tahapan di mana terjadi perubahan atau pembongkaran glukosa dirombak menjadi 2 mol asam pirufat gitu kan Jadi ini harus terjadi dulu nih di awal-awal Glukosa jadi 2 asam pirufat Dan kalau glikolisis itu menghasilkan ATP dan NADH Ingat pelajaran hafalan metabolisme Cara menghafal hasil dari glikolisis adalah Apa? Masih ingat? Hasil dari glikolisis Ada cara menghafalnya ya di video ke-eddy yang metabolisme Hasil glikolisis adalah aspinat gitu ya 2 asam pirufat Kemudian apa lagi? 2 NADH Dan 2 ATP Yang artinya Kalau dari pembentukan glukosa Menjadi produknya Itu nanti yang ada dihasilkan 2 ATP Dan 2 NADH Di sini kita sudah jelas banget jawabannya gitu ya Glukosa jadi asam pirufat Atau nggak apa-apa kayak nomor yang C nih Glukosa jadi asam pirufat Namun Kenapa yang C salah? Kakak salahin langsung yang C Kenapa salah? Karena dari glukosa menjadi asam pirufat Itu bukan dihasilkan NAD Tapi NADH NADH ini Lihat di bawahnya tadi ya Kakak tuliskan kan Ini glukosa jadi asam pirufat Ini kan asam pirufat di sini ya NADH Bukan NAD Nah di sini salahnya nih Glukosa jadi asam pirufat Boleh di langkah satu Tapi langkahnya itu Yang ini tengah-tengahnya itu NADH Bukan NAD gitu ya Sama halnya nih yang di D Glukosa tiba-tiba langsung jadi asetaldehid Boleh nggak? Boleh-boleh aja Tapi Nggak ada ADP sama ATP Adanya hanya Harusnya ATP aja Jadi ini terlalu banyak pengecohnya Ketahuan banget ya Atau logikanya gini Kamu lihat gambar yang fullnya deh Nih udah kakak buatin Itu gambar fullnya Jadi glukosa jadi asam pirufat Dihasilkan 2 ATP Dihasilkan 2 NADH Kemudian waktu asam pirufat Menjadi asetaldehid Dihasilkan CO2 Dan saat asetaldehid Mau diubah menjadi alkohol NADH yang tadi sudah terbentuk Selama glikolisis Akan dipakai Alias dibongkar kembali Menjadi NAD Gitu Jadi asetaldehid Ke alkohol Nanti yang dihasilkan NAD Sama halnya dengan glukosa Opsi D sama E Ketahuan salah Karena nggak ada dari glukosa Langsung CO2 itu Menghasilkan NAD Sekaligus NADH Harusnya malah NADH dulu Baru NAD Mungkin boleh Gitu ya Tapi ini kebalik NAD dulu Baru NADH Jawabannya udah ketahuan sih Yang ayam ya Yaitu glukosa Asam pirufat Lihat Glukosa Asam pirufat CO2 CO2 Baru asetaldehid And then Alkohol Gitu kan ya Iya Jadi Ini kelihatan Gampang Terbentuk Asetaldehid Jadi CO2 nya harus Sebelum asetaldehid Bukan yang kayak B Asetaldehid dulu baru CO2 Salah kan? Nah gitu guys Nah ini kategorinya mudah Tapi hati-hati Untuk urutan Karena biasanya Untuk soal-soal Yang tipenya urutan Itu banyak sekali Dikasih kecoh-kecohan Gitu ya Oke Yuk kita lanjut Ke soal yang kedua Hari ini Kaydi cuma bahas Dua soal saja Mudah-mudahan Kalau kayaknya ada waktu Nanti Kaydi lanjutkan Ke soal Yang selanjutnya ya Yang penting kalian Ada belajar dulu deh Gitu kan Nah ini Simak UI Tahun 2018 Kode 416 Ini juga kategorinya Mudah sekali Ya Namun ada Kata-kata Yang bisa menjebak kalian Dalam menjawab soal ini Gitu Simak UI tahun 2018 Kode 416 Dimana soalnya adalah Jika Pemecahan asam pirufat Di otot Terjadi pada Kondisi anaerob Maka akan terjadi Pasti kamu langsung Tahu jawabannya Kalau udah ngomongin Apa Kondisi anaerob Dan ngomongin di otot Pasti jawabannya Berhubungan dengan Asam Laktat Gitu kan Asam laktat Ini kejadiannya Berarti tipenya Fermentasi Jadi kalau dibilang laktat Berarti ini kategorinya Fermentasi Betul sekali Kalau fermentasi Berarti butuh oksigen gak? Tidak butuh Atau Berada dalam kondisi Kurang oksigen Dan banyak gak Ayat ATP nya? Sedikit ATP nya hanya sebesar 2 ATP Atau ATP nya sedikit aja Yang dihasilkan Kalau ATP nya sedikit Logikanya ya Bisa gak Kontraksi ototnya meningkat? Kontraksi otot Itu melibatkan Banyak energi Ingat Pelajaran Kontraksi otot Atau Mekanisme Kontraksi otot Dimana Untuk 1 kali penempelan Kepala myosin Pada bagian situs Aktif Dari aktin Itu melibatkan Hidrolisis ATP Artinya Banyak sekali Dibutuhkan ATP Untuk setiap 1 kali kontraksi Yang artinya Kalau dia kontraksi ototnya meningkat Berarti butuh banyak ATP Sedangkan ini ATP nya cuma 2 Cukup gak kira-kira? Gak cukup Jadi yang asalah Harusnya penurunan Kontraksi otot Gitu ya Nah untuk yang C Pemendekan serabut otot Nama lainnya itu Kontraksi Bagaimana ototnya bisa kontraksi? Kalau ATP nya aja kurang ATP nya aja sedikit Logika gak? Iya Salah Sama ini Sama halnya untuk yang depok Untuk yang depok Atau opsi D Dengan opsi A Itu mirip sekali guys Peningkatan kuat Kontraksi otot Berarti kontraksi ototnya Mengalami Udah peningkatan Kuat lagi Itu kan sama aja Kayak yang A Ya udah salah juga dong Yang A aja salah Apalagi yang D Peningkatan Gimana meningkat? Ya kan? Peningkatan suplai energi otot Gimana dia bisa suplai energi otot? Orang dia aja kekurangan energi Ya kan? Orang dia aja kekurangan oksigen Hasil ATP nya aja dikit Ya kan? Ya udah Salah juga Jawabannya yang B Gitu guys Karena asam laktat ini Menyebabkan yang namanya Otot menjadi pegal Pegal Dan artinya menyebabkan dia lelah Lelah sama kehidupan Ya kan? Lelah dengan kehidupan guys Jadinya dia males Gerak Udah pegel Emang kamu kok Kalau otot kamu lagi pegel Kamu gerak-gerak gitu? Enggak kan? Pasti males kan? Mager ibaratnya gitu Oke guys Untuk hari ini Kayak ini cuma bahas soal Metabolisme Dua soal Yaitu Simak UI tahun 2017 Sama 2018 Masih ada lagi Soal-soal selanjutnya Yang mau Kayak dibahas Mungkin di next ya Tungguin aja Selalu berbasis channel Insya Allah akan kayak di Upload segera ya Kita lebaran dulu guys Abis itu nanti kayak di Upload-upload lagi Soal selanjutnya Jangan lupa untuk Yang belum subscribe Silahkan subscribe Insya Allah membantu kalian Untuk belajar biologi Dan share aja semua Ke teman-teman kalian Biar kalian dan teman-teman kalian Makin pintar biologi Dan makin cepat Jalan menuju Menggapai cita-cita Lolos PTN Favorit Amin Babisi channel Belajar biologi Semakin asik Tentunya bersama Kak Edy